Ya teman-teman, tahap dalam proses modifikasi jawara TGLV-5 itu yang pertama yaitu saya menyeting mesinnya dulu mesinnya seperti ini, nah ini sudah full modif ya, dari daleman itu sudah full modif tabung sudah menggunakan, tabungnya sudah saya tune up, kemudian seher teflon, sudah saya ganti seher teflon kemudian cincin laras model PCP, terus kemudian trigger, dan trigger ini saya pakai dan saya kalau tidak ada trigger yang produk ini saya tidak akan pakai, karena hanya satu jenis trigger yang produk seperti ini yang saya gunakan, karena ini sangat presisi sekali, kemudian saat dipasang itu dia tidak ogla-agli kanan-kiri begitu dipasang langsung presisi ke jawara atau sub-tigger Nah, ada trigger yang kemarin karena kehabisan saya mencoba beli, tapi tidak bisa saya gunakan nah, jenis trigger yang tidak saya gunakan itu bentuknya seperti ini ya ini tidak saya gunakan karena ini pertama bagian atas ini bagian atas ini, dia tipis, terus kemudian bentuknya seperti ini ya tidak matching lah menurut saya, terus kemudian ini ya sama ya hampir sama dengan yang saya pakai di bagian bawahnya ini tetapi bagian atas ini, ini tidak tidak sama nah, trigger yang saya gunakan yaitu seperti ini nah, dari bentuknya saja beda ya, bagian atas terus bagian kuncinya juga beda nah, ketebalan bagian atas juga meskipun sama, hampir sama, tetapi ini beda nah, ini yang saya gunakan dan ini tidak saya gunakan karena kurang presisi misalkan pakai ini bisa, tetapi tidak enak, banyak-banyak merubahnya nah, tapi kalau yang ini ini ya saya gunakan ini trigger yang saya gunakan nah, seperti inilah mesin yang sudah siap atau sudah jadi tinggal nanti bagian atas, laras tahap finishingnya bagian laras bagian chamber, gerendel, dan laras itu, terus kemudian pemasangan cincin tengah nah, itu tahap finishing seperti itu nah, ini pompa 4 kali sudah kencang seperti itu, untuk tahapan finishing jawa rati grv5 yang dari saya seperti itu dan, kalau sudah jadi seperti ini berarti tinggal melanjutkan ke tahapan berikutnya seperti itu kemudian kemudian tapi biasanya namanya juga manusia kadang begitu sudah selesai seperti ini nanti sudah finishing jadi semua tinggal ngerakit ulang dan style nah, itu kadang ada trouble dan mengharuskan saya untuk membongkar total jadi dimodif ulang lagi yang mana tahapan itulah yang kadang membuat proses agak lama atau tertunda seperti itu jadi namanya manusia kita sudah berusaha sedetail mungkin tapi masih ada yang kelewatan itu sudah saya rasa wajar dan akan diperbaiki lagi jadi dari tahapan-tahapan yang saya lakukan sudah sudah menurut saya sudah saya rumuskan dari senapan unit jawara TGRV5 buka kardus bongkar total copoti semua terus kemudian bongkar tabung kapsul kita tune up habis itu kita coba seperti ini kalau sudah dipasang seperti ini coba sudah tidak ada kebocoran atau gembos barulah kita rakit bagian setang setang pompa terus kemudian pemasangan cincin nah pemasangan cincin ini kadang teman-teman ada yang beli kok tidak ada lubang aspen lubang aspen pada cincin ini dibuat pada saat kita pasang cincin ini ke pipanya nah dipasang dulu barulah kita bur sesuai dengan pipa atau lubangnya pada pipa tersebut atau senapan jawara seperti itu jadi misalkan ini dibur tanpa pipa ini saya rasa akan menjadi miring atau melenceng tidak presisi pada lubang pipanya saya sudah seringkali ngelobangi pipa ngelobangi cincin laras ini untuk aspennya tanpa menggunakan pipa begitu sudah ada lubang kita pasang itu miring nah seperti itu ini yang unit yang mesinnya sudah siap dan ada beberapa pucuk yang yang sudah siap tinggal masuk ke tahapan berikutnya oke itu dari saya terima kasih HGB terima kasih Terima kasih telah menonton!